selamat menikmati agar kita dapat mengamati proses atau fase-fase pembelahan sel pada sel akar bawang putih atau bawang merah ada pun bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan hari ini yang pertama akar dari bawang putih yang telah ditumbuhkan selama kurang lebih satu minggu atau dapat juga berupa akar bawang merah yang telah kita juga tumbuhkan kemudian larutan pewarna berupa asetokarmin kemudian gliserin dan kuteks bening untuk alat yang kita gunakan adalah kaca arloji penjepit kayu kaca benda dan kaca penutup lampu spiritus dan paku berkarat selanjutnya adalah silet kemudian pipet tetes dan pinset dan yang terakhir adalah pensil bulat oke langkah kerja pertama kita memotong ujung akar pada bawang putih ini sepanjang 1 cm kita memotongnya dibanyakin supaya jika terjadi gagal dapat diambil kembali kemudian setelah kita sudah dipotong kita masukkan ke dalam kaca arloji langkah selanjutnya yaitu kita akan memberikan larutan asetokarmin secukupnya sampai akar-akar dari bawang yang telah kita potong terendam rendam selama kurang lebih selama 5 menit selanjutnya kita akan menyalakan lampu spiritus kemudian kita memanaskan ujung akar yang sudah direndam dengan asetokarmin selanjutnya sembari kita memanaskan kaca arloji di atas lampu spiritus kita mengaduk larutan asetokarmin dengan menggunakan paku yang telah berkarat nah paku berkarat ini berfungsi sebagai mordan karena adanya senyawa besi ini untuk berguna untuk memperkuat penyerapan zat warna pada akar bawang yang kita kerjakan selanjutnya kita aduk-aduk terus hingga larutan asetokarmin agak menguap ketika sudah cukup pemanasan bisa kita hentikan nah ini adalah hasil sesudah dipanaskan dengan spiritus nah kemudian kita mengambil satu ujung akar seperti ini lalu kita letakkan di atas kaca benda nah setelah ujung akar diletakkan di atas kaca benda kemudian kita tetesi dengan gliserin nah lalu kita tutup dengan kaca penutup nah seperti ini selanjutnya dengan menggunakan pensil atau pulpen yang permukaannya bulat kita giling atau gerus akar bawang putih dengan hati-hati penggerusan ini berguna agar ujung akar bawang putihnya tadi sel-selnya tercerai berai agar lebih mudah diamati nanti di bawah mikroskop ketika sudah dirasa cukup penggerusan bisa dihentikan kemudian setelah kita setelah kita gerus tadi pasti akan banyak keluar sisa-sisa dari gliserin nah kemudian kita bersihkan sisa-sisa dari gliserin ini dengan hati-hati menggunakan tisu sembari kaca penutupnya ini bisa kita gerakan untuk dirapikan nah setelah sudah dibersihkan bagian sisa gliserin tadi dan sudah dirapikan kaca penutupnya lalu kita beri kutek bening selanjutnya kita memberikan kutek bening ini di sisi-sisi kaca penutup berguna untuk merekatkan kaca penutup dan kaca benda agar preparat tidak mudah bergeser nah seperti ini selanjutnya kita beri kertas label dan diberi keterangan yaitu preparat mitosis bawang merah kemudian kita beri letakkan di salah satu ujung dari kaca penutup kaca benda kemudian kita amati di bawah mikroskop letakkan preparat di atas meja benda kemudian kita jepit kita mainkan mikrometer makrometer maupun pengatur preparat lalu kita lihat nah berikut ini adalah tampilan dari preparat pejetan akar bawang putih disini itu terlihat adanya lapisan sel yang berwarna kemerahan itu dikarenakan akibat dari terjadinya perwarnaan menggunakan asetokarmin nah disini juga terlihat selnya terlepas satu sama lain itu adalah bagian dari maristim apikal yang sel-selnya masih aktif membelah juga bisa dilihat ada perbedaan antara sel-selnya nah nah kemudian pada mitosis itu ada namanya fase inter-fase di fase inter-fase ini disebut juga sebagai fase istirahat atau fase persiapan karena sebenarnya di dalam fase inter-fase ini terlihatnya itu seolah tidak terjadi apa-apa padahal keadaan sebenarnya itu di dalam selnya itu terjadi aktivitas yaitu mengadakan metabolisme pernafasan untuk persiapan menjelang per fase awal nah kemudian setelah fase inter-fase tadi ada fase per fase per fase sendiri itu ditandai dengan adanya benang-benang kromatin yang memendek dan menebal membentuk kromatin dan nukleus menghilang kemudian benang-benang spindle mulai mengatur diri sehingga menyerupai bentuk pancaran kemudian setelah fase per fase kita akan menemukan juga fase metafase ditandai dengan benang spindle menjadi jelas dan teratur seperti kumparan atau gelondong pada fase ini benang-benang spindle memegang kromosom pada sentromernya lalu mendorongnya ke tengah-tengah sel yang bisa disebut sebagai bidang ekwator kemudian kromosom akan membelah menjadi dua yang masing-masing itu akan mengandung satu benang kromosom pada saat ini akan tampak gambar seperti bintang oleh karena itu fase ini juga disebut sebagai aster stadium atau stadium bintang setelah fase metafase pada mitosis akan melanjutkan pada fase anafase yang ditandai dengan benang-benang spindle memendek kromatit bergerak ke arah kutub yang berlawanan sedangkan sentromernya itu tarik-menarik karena kontraksi dari benang spindle anafase mulai ketika kromosom yang terduplikasi dari setiap dublet saling berpisahan kini bergerak memisah dan kedua kromatit menjadi bebas satu sama lain masih pada gelondong dan bergerak ke arah kutub-kutub yang berlawanan kemudian setelah fase anafase ada yang namanya fase telofase fase telofase ini ditandai benang kromatit telah sampai dikutub yang berlawanan kemudian kromatitnya tadi juga menipis dan memanjang menjadi kromatin nah kumpulan kromatin ini akan membentuk anak membentuk anak inti dan akan membentuk juga membran nukleus di luar anak inti nah sitokinesis pun selesai dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid setelah kita mengamati preparat yang telah kita buat selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja mahasiswa untuk praktikum lima tentang pembelahan sel mitosis demikian praktikum pada kali ini dan sampai bertemu di praktikum selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati